Halo, co-friend. Pada soal ini, kita akan menghitung energi total sistem dari balok tersebut. Jika diketahui pada soal tersebut, ada sebuah balok yang massanya M sama dengan 0,5 kg. Nah, balok tersebut dihubungkan ke pegas ringan. Yang diketahui, K konstanta gayanya sama dengan 20 N per meter yang berosilasi pada lintasan horizontal tanpa gaya gesekan. Kemudian diketahui pula, yaitu A amplitude geraknya 3 cm. Nah, kalau satuannya kita ubah ke dalam meter, maka dibagi 100. Sehingga A, yaitu amplitude-nya sama dengan 3 x 10 pangkat, min 2 meter. Kemudian ditanyakan adalah E total, energi total sistem. Nah, rumus yang kita gunakan dalam menghitung energi total sistem, yaitu E total sama dengan setengah kali K, kali A kuadrat. Di mana E total ini energi total sistem dalam satuan joule. Kemudian A ini konstanta pegas, satuannya N per meter. Dan A ini amplitude, satuannya meter. Sehingga kalau kita gunakan rumus tersebut, maka E total sama dengan setengah kali 20, kali dalam kurung 3 x 10 pangkat, min 2, dipangkatkan 2. Maka E total sama dengan 10 x 9, kali 10 pangkat, min 4. Dan hasil akhirnya diperoleh E total, yaitu energi total sistem, sama dengan 9 x 10 pangkat, min 3 joule. Jadi, kesimpulannya jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.